selamat malam shalom bapak ibu saudara sekalian saudara kalau kita mau jujur sebenarnya manusia itu membutuhkan seseorang tidak bisa hanya hidup sendirian saja nah apalagi kalau kita mengerti bahwa jiwa kita ini membutuhkan pasangan jiwanya mungkin orang berpikir pasangan jiwa adalah pasangan hidupnya ya itu boleh-boleh saja tetapi saya lagi bicara pasangan jiwa yang sesungguhnya tentu saja Tuhan cuma sayang di jaman sekarang ini di jaman postmodern ini orang-orang seperti tidak tertarik gitu dengan Tuhan tetapi anehnya takut mati juga dan kalau ditanya setelah mati kemana tidak tahu tidak ada solusinya nah kan aneh ya kita itu harus tahu khususnya orang yang percaya bahwa kita itu harus mendekat kepada Tuhan jangan jangan berteori tentang Tuhan saja harus benar-benar ada hubungan antar pribadi Tuhan Yesus mengajar kita punya Bapak di surga kita itu anak saudara anak dan Bapak itu akrab harusnya makanya kalau ada orang yang berkata aku tidak bisa berdoa itu salah mengerti dia pikir doa itu pakai kalimat indah-indah kalimat doa bukan kita harus berdoa dengan tulus sampaikan saja seperti kita bicara kepada Bapak kita apalagi yang hafalan bicara sama Tuhan kok hafalan tidak perlu saudara saudara pakai dengan bahasa saudara sendiri dalam bahasa apapun tapi yang tulus cari Tuhan saudara selagi masih ada waktu pemasmur memberikan contoh bahwa ketika ia tidak tahu apa yang terjadi kenapa orang jahat malah kaya malah sehat kenapa ia yang hidup kudus malah banyak cobaan tapi ia luar biasa pemasmur ini luar biasa tetapi aku mau dekat saja dengan engkau Tuhan dan pemasmur mendapatkan jawabannya ternyata tangan Tuhan menuntun tangannya dan ternyata kesudahan orang fasik itu binasa saudara mari kita belajar mendekat kepada Tuhan bukan secara teori coba libatkan perasaan kita berdialog dengan tulus cari Tuhan saudara selamat malam selamat beristirahat Tuhan berkati saudara dan saya amin selamat menikmati